Halo sahabat-sahabat ini The Culinary Hunter Gembira sekali bisa bertemu kembali hari ini Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya Amin Dan hari ini saya akan membuat pisang penyet mayonaise coklat Nah ini pisang penyet mayonaise coklatnya Ini enak banget ya Tuh Mayonaise yang gurih Kemudian coklatnya manis Dan pisangnya juga manis Dan ini enak sekali ya buat cemilan Terutama dingin-dingin ya Dimakan anget-anget Aduh ini nikmat sekali ini Dan bagaimana cara membuatnya mudah sekali Dan ikuti video ini sampai selesai ya Nah ini bahannya simple untuk membuat pisang penyet mayonaise coklat Ini pisangnya ada dua ya Tuh ini pisangnya Pisang tanduk atau kayak pisang nangka ya Kalau di Indonesia nih Karena ini agak pendek ya Kalau pisang tanduk tuh Biasanya panjang gitu Ini agak pendek kayaknya ini pisang nangka Ini pisangnya dari Mana tuh Dari Kolumbia ini Jadi impor Dari Kolumbia ke Belanda Ini ada dua buah pisangnya Kemudian ini mentega Dan ini coklatnya ya Kalau di Indonesia ini coklat Apa ya Coklat seres gitu Kemudian ini mayonaise Ini mayonaise yang dalam bentuk Tube ya Tube ya Tube Ada juga mayonaise yang dalam botol Dan ada lagi yang dalam Kemasan yang dipencet itu Pokoknya bentuknya macem-macem Dan ini nanti Buat olesannya Nah ini simple sekali ya Bahannya Dan kita akan memulai Memenyet pisangnya Nah pisangnya kita kupas dulu Tuh Wah bagus banget pisangnya ya Ini kulitnya tipis ini Tuh bagus banget Kita kupas lagi yang satunya Nah Ini tangan saya sudah bersih ya Sudah dicuci tadi Ini dia pisangnya Dua biji Ya cukup lah Sekarang pisangnya kita penyet ya Nah caranya Saya masukkan plastik dulu Pisangnya Nah ini talenan Saya taruh aja gitu ya Tuh Kemudian Saya penyet pakai talenan lagi Boleh aja penyetnya pakai Centong pakai apa gitu ya Nah kita penyet Kita tekan ke bawah ya Bismillahirrahmanirrahim Penyet Nah Kita lihat Wow Itu dia Pisangnya sudah terpenyet Tuh Bagus ya Kemudian Yang sudah terpenyet ini Kita ambil Tuh Bagus banget kan Dan satu lagi Kita penyet lagi Pakai talenan Nah ini praktis ya Jadi talenan bukan untuk Tempat iris-iris Tapi untuk menyet juga Kita penyet lagi Tetepkan ke bawah Bismillahirrahmanirrahim Jangan terlalu kenceng Nanti Airnya terlalu tipis Segini cukup Kelihat Ini dia Pisangnya Sudah dipenyet lagi Nah ini pisangnya dua Sudah dipenyet Dan akan kita Panggang ya Sekarang kita akan Panggang ya Pisangnya Pisang penyetnya Kita panggang Kita beri Margarin dulu Kementega Nah segitu cukup Kita olesi Margarin dulu Kemudian pisangnya Kita panggang Wow Kita panggang Dengan api kecil aja Dan kita olesi Margarin Di atasnya Nah ini kita panggang Pelan-pelan ya Pelan-pelan dengan api kecil aja Nah pisangnya kita balik Wow Mantap tuh Waduh Warnanya Warnanya sudah kuning Kemasan Kita mesin lagi Nah ini Nah ini cuma sebentar Masaknya ya Mungkin 2-3 menit Total Semuanya Tuh Ini sudah mantep Banget Nah ini sudah matang Kita angkat Ini sebentar banget Ini Wow Tuh Ini hanya 2,5 atau 3 menit Sajanya Wow Ini dia ya Pisang penyet Nah ini sudah matang Dan sekarang kita beri toppingnya ya Sekarang pisang penyetnya Kita beri topping ya Nah ini mayonese Tuh Kita kasih mayonese Tuh Kasih mayonese Dan setelah mayonese Kita kasih coklat Coklat Seres Ini coklatnya yang asli ya Tanpa Campuran ya Jadi ini pure Coklatnya ini pure banget Nah kita teburkan Wow Ini coklat asli nih Dan lebih bagus ya Coklatnya Jadi hitam Karena ini tanpa campuran Wow Mantap sekali Tuh Pisang penyet Mayonese Coklat Ala Indokuliner Hunter Tuh Ini enak banget nih Cemilan ini Terutama untuk Sore-sore Untuk kumpul-kumpul keluarga Atau untuk musim hujan ya Dimakannya itu Masih Anget-anget gitu Ini membuatnya gampang sekali ya Dan cepat Hanya mungkin Tiga menit lah Dibakar Atau dua setengah menit Dan bahannya juga simple Silahkan ya Nah silahkan ya Di share Like Dan di komen Dan juga subscribe ya Bagi yang belum Karena subscribe itu beramal ya Untuk mengembangkan channel ini Dan saya terus membagi Ke resep-resep yang simple Dan bermanfaat Nah Tuh Sampai disini dulu ya Sampai ketemu di video berikutnya Dan tetap di Indokuliner Hunter Dan salam Sehat selalu Amin Ya Rabbul Alamin Sampai ketemu di video